assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar fans sinetron terpaksa menikahi tuan muda dimanapun kalian berada semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan kelancaran di setiap kegiatannya amin 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 ya robbal alamin Oke guys kembali lagi dengan cemimin di channel kesayangan kalian yang dimana channel ini tak bosan-bosannya akan menceritakan alur sinetron kesayangan kalian terpaksa menikahi tuan muda yang dibintangi Chris Lauren dan Alicia rininta pada hari ini episode ke-170 yang akan menceritakan tentang Abimana yang murka saat tahu penyebab kematian Omarima namun guys sebelum kita lanjut ke dalam isi videonya alangkah baiknya teman-teman semua bagi yang baru menemukan channel ini silahkan kalian tinggalkan jejak dengan cara tekan tombol subscribe terlebih dahulu nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru dari channel ini dan usahakan ya guys tonton videonya sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman diantara kita nantinya nah guys dalam bocoran sinopsis terpaksa menikahi tuan muda episode 170 kita semua tentunya masih dalam suasana duka karena ditinggal selama-lamanya oleh Omarima menyedihkan memang dalam terpaksa menikahi tuan muda episode 169 Omarima harus pergi tepat ketika Kinanti melahirkan nah guys semua alur cerita kehidupan Oma benar-benar sesuai janjinya dia menunggu cicip dari Abimana hal itu terpenuhi ketika Kinanti akhirnya melahirkan seperti yang kita duga sosok Anita mungkin menjadi salah satu orang yang paling terpukul dengan kelahiran anak tuan muda ini keinginannya menjadi pewaris harta peninggalan keluarga Sudirja pupus dia berhayal Reno bisa menjadi jawaban tapi ternyata karena Reno dan Ana tak kunjung memiliki momongan namun benarkah kematian Omarima ini karena telah melihat cicip yang selama ini dirindukannya sepertinya tuan muda punya pirasan lain insting kelelakiannya mengatakan jika kematian Omarima ini tidak wajar Abimana yakin Omar pasti dicelakai oleh orang lain diceritakan di episode sebelumnya bahwa Rendra telah ditemukan tewas karena tertabrak truk berdasarkan hasil olah TKP polisi akhirnya menghubungi Amanda kekasih Rendra berdasarkan daftar panggilan telepon polisi menemukan bahwa panggilan telepon masuk terakhir adalah nomornya Amanda karena itulah polisi menghubunginya menyaksikannya sendiri kekasihnya sudah tak bernyawa amarah dan dendam Amanda semakin membuncah pada Abimana tanpa ada yang menghalanginya Amanda mendatangi rumah Abimana dan berteriak histeris memanggil Abimana dalam umpatan tersebut Amanda bersumpah akan dan membalas sakit hatinya akibat kematian Rendra nah guys di adegan lainnya terlihat David mendatangi rumah Amanda sepi sementara faktanya Amanda justru sedang berembuk dengan Anita untuk membalaskan sakit hati kematian Rendra nah mendapat teman seperjuangan Anita begitu bahagia menerima tawaran kerjasama dari Amanda dia lalu menghubungi Kevin agar bisa ikut serta sayangnya rencana Amanda dan Anita untuk membunuh bayi Kinanti gagal total karena rencana mereka berhasil diketahui oleh Omarima sayangnya setelah itu Omarima justru meninggal dunia dari menurutan cerita diatas dipastikan Omarima meninggal dunia dengan tidak wajar sosok atau pelaku pembunuhan sepertinya sudah ditebak oleh Abimana kemarahannya tentu tidak bisa direndam lagi ketika mengetahui rahasia yang sebenarnya terjadi ini nah guys bagaimana jika kalian suka dengan videonya silahkan kalian tekan tombol subscribe nyalakan lonceng notifikasinya dan berikan like-nya juga ya agar cemimin lebih semangat lagi memberikan info-info terbaru di channel ini cemimin dan krupamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati